Hai guys, welcome back to Miracles Channel Kali ini gue akan bahas perglowapan Karena waktu itu gue pernah upload ya Video di TikTok Dan ada komen begini Nah, katanya Gue yang dulu Beda sama gue yang sekarang Oke, untuk melihat Apakah claim itu benar Mungkin lo belum lihat ya videonya di TikTok Kita nonton dulu ya Check it out Oke, jadi karena di video itu juga Ada yang nanyain Kak, tips glow upnya gimana sih Apa yang dilakukan Dan sejenisnya gitu ya Jadi gue ketrigger untuk bikin video ini Tips yang gue bahas di video ini adalah Yang sesuai dengan pengalaman gue Mungkin banyak banget tips di luar sana Yang bisa bantu proses glow up kalian Tapi yang gue bahas di video ini Adalah 4 tips yang paling berperan besar Dalam membantu mengubah gue Secara fisik ya Menjadi lebih baik Langsung aja kita ke tips yang pertama Yang pertama kurangi paparan sinar matahari Nah, kalau lo perhatiin dari foto-foto gue yang dulu Dulu kulit gue tuh gelap dan kelihatan gak keurus By the way, kulit gelap itu bukan berarti gak bagus ya Banyak yang cantik dan kulitnya gelap Nah, di kasus gue kulitnya itu lebih ke gak bersih Jadi kayak gak keurus gitu Salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi Adalah paparan sinar matahari yang tinggi Ya, wajar sih namanya dulu ya Pas gue SMA itu gue masih banyak berkegiatan outdoor Jadi dulu gue ikut klub basket di SMA gue Semansa Jambi Oke, jadi latihannya itu dimulai dari jam 3 siang Kok 2? Jam 3 siang, kalau gue gak salah inget Sampai jam 6 gitu ya Jadi emang mulainya itu pas matahari lagi Trik-triknya gitu Belum pas udah reda nih mataharinya Kayak hujan ya reda Ya, pokoknya jam 3 siang gue udah harus latihan di lapangan outdoor Nah, lo bayangin baju basket kan ya tangannya pendek ya gitu ya Jadi kulit gue nih Seseluruh tangan gue ini ya terpapar Mau gak mau sama sinar matahari Nah, mulai masuk kuliah udah jarang nih gue berkegiatan outdoor siang-siang Walaupun begitu gak menurut kemungkinan juga kan Kalau gue tetap ada di luar ruangan di siang hari Ya dong, pasti adalah sekali dua kali gitu ya Nah, untuk mengurangi paparan sinar matahari Tersebut gue wajib bawa jaket Atau minimal pakai baju yang lengan panjang Jadi yang sampai segini gitu Dan tidak terlalu tipis Biar apa ya? Biar kalau misalkan gue siang-siang harus pulang dari kampus gitu ya Pakai baju lengan panjang Untuk menutup kulit gue Biar gak langsung kena paparan sinar matahari Pernah waktu itu gue lupa bawa jaket Jadi gue pakai baju lengan pendek Pulang dari kampus itu sekitar jam 1 siang Matahari lagi trik-triknya Gue mau pulang ke kosan nih Nah, ada jalan kaki dikit kan Buat nyari bikun Bis kuning gitu Itu bis gratis di UI by the way Jadi pulang-pulang nyampe kosan Wah, pas gue buka nih baju Belangnya kelihatan banget cuy Jadi yang ketutupan baju Ya, dari sini lah ya Yang ketutupan baju tuh warna putih Masih ya, seperti kulit gue pada umumnya Dan sisanya tuh langsung belang Kulit gue langsung gosong Nih ya, bikin kulit jadi belang Itu bisa dalam hitungan detik Tapi ngebalikin dia lagi ke warna awalnya Biar gak belang Itu bisa bertahun-tahun lamanya Makanya buat yang gak mau kulitnya Belang atau kelihatan gak terurus Coba kurangi paparan sinar matahari Tadi ya bisa pake jaket Atau baju lengan panjang Dan bisa juga dengan sunscreen Tapi yang bagian sunscreen Akan gue bahas di tips terakhir ya Tips keempat Oke, kita lanjut dulu ke tips kedua Tips kedua adalah diet Untuk berat badan yang ideal Jangan salah ya guys Diet yang gue maksud di sini Bukan ngurangin makan Sampai gak makan ya Tapi diet dalam artian Mengatur pola makan Karena kasus gue itu dulunya Berat badan overweight Dan sekarang ideal Jadi gue akan bahas diet Untuk ngurangin berat badan aja ya Dan by the way Di sini gue pake kata Overweight adalah berarti Ya bener-bener Kelebihan berat badan Secara objektif gitu Bukan gue kayak Ah, gue gendut Gue gendut Padahal sebenernya berat badannya masih ideal Jadi gue beneran overweight Berdasarkan BMI Atau Body Mass Index Dulu pas SMA kelas 1 Berat badan gue itu 85 kg Setelah diet jadi 70 kg Yes, gue sempet Ngurangin berat badan Sebesar 15 kg Diet sendiri itu cocok-cocokan ya guys Karena ya proses metabolisme Setiap orang itu beda-beda gitu Ada yang lebih efektif Kalau porsi makannya dikurangin Tapi frekuensi Makan beratnya tetap Sehari 3 kali Ada juga yang lebih efektif Kalau frekuensi makannya Yang dikurangin Tapi porsinya gak dikurangin Misalnya tadinya frekuensi Makannya 3 kali sehari Dikurangin jadi 2 kali gitu Nah gue sendiri Sebenernya udah nyobain nih Kedua-dua opsi tadi Turn out yang lebih efektif di gue Adalah opsi kedua Sebenernya panjang sih Kalau dijelasin detailnya Tentang cara gue diet ya Gue berhasil nurunin 15 kg itu Dalam waktu 3 bulan Tanpa obat-obatan Tanpa gue nge-gym Jadi gue memang gak daftar gym dimanapun gitu ya Nah kalau lo kepo Gimana cara dietnya Coba komen di bawah Karena gak bakalan cukup nih Dibahas di video ini Kalau misalkan gak ada yang request Atau yang request sepi Gue juga jadi Mager bahasnya Karena nanti gak ada yang nonton Oke jadi kalau misalkan lo pengen tau lebih lanjut Mekanisme gue diet Silahkan komen di bawah Tips yang ketiga Olahraga rutin 3-4 kali seminggu Jadi kan tips kedua udah diet nih Nah selain diet Ini juga harus dilakukan ya guys Bukan sekedar browsing Atau nyari tau fakta-fakta Tentang workout di internet Tapi yang paling penting Dan sekaligus paling berat itu ya Adalah eksekusinya Kenapa gue tulis rutin? Karena kalau sekali-sekali doang nih Gak dirutinin jadi habit Atau kebiasaan Gak bakal ada efeknya Buat yang belum ada habit olahraga Mulai aja dengan olahraga Satu kali dua hari Jadi sekali setiap dua hari gitu ya Sekali olahraga 30 menit aja cukup Buat pemula Gak usah kelamaan Kenapa? Karena kalau besok-besoknya kecapean Ya malah lo nanti jadi gak rutin Dan habitnya gak kebangun Karena udah capek duluan gitu kan Ini gue kasih tau Untuk memulai butuh usaha yang besar Tapi untuk mempertahankan Butuh usaha yang lebih besar lagi Jadi mulai dulu dengan membangun habitnya Jangan mulai dengan olahraga yang berat Ya amit-amit menyiksa diri lo sendiri Ya ringan-ringan aja dulu Nanti lama-kelamaan ditingkatkan lagi Durasinya dan intensitasnya Untuk olahraganya apa Dulu gue home workout aja Gak nge-gym ya Jadi karena gue fokusnya ngurangin lemak Olahraga gue didominasi oleh kardio Kayak jogging di tempat High knee Jumping jacks Sit up Dan push up juga Gue melakukan ini itu hampir tiap hari Dulu ya pas diet Sekarang udah gak hampir tiap hari lagi Waktunya adalah setiap sore sebelum mandi Jadi pas banget nih Kan sore-sore lo udah berkegiatan seharian Ya sekalian aja nih Diolahragain Habis itu udah mandi Karena ketingetan segala macem kan Jadi waktunya pas Menurut gue ya Sore-sore Karena pagi sampe siang Kan gue masih sekolah gitu Berdasarkan pengalaman gue Olahraga itu bener-bener bikin proses penurunan berat badan Jadi lebih cepat Untuk inspirasi-inspirasi gerakan workoutnya Gak usah khawatir Tinggal search aja di Youtube Udah banyak yang bikin videonya Ya sesuaikan dengan apa yang lo cari Oke The last but not least Yang keempat tips terakhir adalah Rawat kulit dengan skincare Skincare yang gue bahas disini Akan fokus ke wajah aja ya guys Karena kalau kulit badan ya Bukan kulit wajah Menurut gue yang lebih berpengaruh itu adalah Paparan sinar matahari Terus kualitas air yang gue pake Buat mandi Dan iklim tempat gue tinggal gitu Daripada pake produk-produk Tapi itu lagi-lagi adalah pengalaman gue Mungkin di kalian bisa beda Oke First of all yang paling basic dan paling penting adalah Udah bisa nebak dong Sunscreen Iya Seperti yang gue sebutkan di tip 1 tadi ya Kenapa paparan sinar matahari itu Efeknya set Cepet banget Langsung bikin kulit kita gosong Nah Kalau badan kan bisa diakalin ya Pake jaket lengan panjang gitu ya Tapi kalau muka Agak susah ya Kalau mau ditutupin gitu Jadi Solusi terbaiknya Jika lo berkegiatan outdoor Adalah pake sunscreen Ngomongin soal sunscreen Kalian bebas mau pake produk Dari brand manapun Tapi kalau gue sekarang lagi pake ini nih Skintific 5X Thermite Serum Sunscreen Dia memiliki fungsi double protection Nah yang gue suka dari produk ini Selain ngelindungi kulit dari sinar UVA dan UVB Dia juga sekaligus dapat memperbaiki skin barrier Karena kandungan utamanya yaitu 5X Ceramide Dan dia ada kandungan Hyaluronic Acid Jadi cocok ya buat kulit gue yang kadang suka kering Sunscreen ini SPF 50+, PA++++ Dan memiliki tekstur ringan Yang menyerap dengan cepat Gak bikin berminyak Dan hasil akhirnya bikin kulit lembab Pas gue mengaplikasikannya di wajah Teksturnya tuh memang ringan Dan gak susah untuk ngeratainnya Plus dia gak bikin wajah putih yang ngeblok gitu Terus juga gak ada efek lengket Jadi nyaman untuk dipake sehari-hari Dia juga cepet meresap Dan karena teksturnya cair Jadi ketika habis pake sunscreen Gue pake makeup Makeupnya gak creaky Terakhir yang gue rasakan Kulit gue terasa lebih lembab Nah ini efek yang gue suka Jadi selain manfaatnya melindungi kulit Dari paparan sinar UVA Dia juga melembabkan kulit Gue rekomendasiin banget Ini buat kalian yang kulitnya kering By the way Dia juga suka ada di TikTok Live Yang TikTok Shop itu guys Disana ada diskon yang lumayan gede Jadi cek aja Kalo kalian tertarik pengen nyobain Sunscreen ini adalah step terakhir Untuk skincare di siang hari ya guys Sebelum di tahap sunscreen Gue awalin dulu Untuk mencuci muka Pake face wash di kamar mandi Tapi kalo kira-kira mukanya kotor ya Habis kenapa parah dari luar misalnya Gue awalin dulu pake micellar water And then setelah pake face wash Dilanjutkan pake toner Serum Dan jangan lupa juga Pelembab Biar kulit ini gak gampang jerawatan Ini gue juga baru tau guys Jadi kalo misalkan kita jarang Pake pelembab atau moisturizer Kulit kita itu bisa jadi kering Nah kulit yang kering ini Akan merusak skin barrier Sehingga apa? Sehingga kita jadi lebih gampang jerawatan Makanya pelembab itu Jangan sampe di skip Jangan di sepelein Nah setelah pelembab Baru deh ditutup sama sunscreen Oke sekian tips guap dari gue Nah yang gak kalah penting ya Selain memperhatikan kecantikan dari luar Secara fisik Perhatikan juga kecantikan dari dalam hati Karena yang dari dalam itu juga bisa memancar keluar Sebagai aura positif yang cantik Semoga pengalaman gue ini bisa bermanfaat Bagi kalian yang nonton Bagi yang belum follow gue di instagram Dan di tiktok Langsung aja follow At Miracle Sitompul Untuk video-video menarik lainnya See you guys on my next video Ciao 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 Sampai jumpa Terima kasih